Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Dalam mata kuliah metodologi penelitian Kesempatan ini Kita akan membahas tentang Tahapan Dalam penelitian kualitatif Serta akan kita bahas juga Sample dan populasi dalam kualitatif Setelah kita kemarin Membahas tentang Pengantar-pengantar konsentual Perbedaan kualitatif-kualitatif Dan berakhir kita bahas kemarin Konsep dasarnya kualitatif Sekarang setelah teman-teman Tahu tentang penelitian yang kualitatif Kita akan menunjukkan lagi Tentang tahapan-tahapannya Secara teknis seperti apa Ini bukan pengumpulan Datanya ya, tapi Langkah-langkah secara teknisnya Yang real dan Konkret Setelah karena kita kemarin selesai Tentang konsepnya Sekarang kita bahas secara teknisnya Oke, kita mulai dari Tahapan pra-penelitian Dalam pembahasan ini kita akan Lebih bagi dalam tiga tahapan Tahapan pra-penelitian Tahapan saat penelitian di lapangan Dan tahapan analisa data Serta laporan penelitian Nah Kemudian nanti kita akan Kaitkan dengan bagaimana Saat penelitian kualitatif itu Ketika Mau memilih Sample atau Informan bahasanya sih Populasi dan sampel Dan sebenarnya Kualitatif itu Tidak melalui populasi dan sampel Cuma karena Kalau kita bahas Kuantitatif nanti Akan bahas populasi dan sampel Kalau muncul pertanyaan Lo bagaimana Populasi dan sampel dalam kuantitatif Nanti kita akan bahas setelah Membahas tahapan penelitian Oke Di tahapan pra-penelitian Itu diawali dari Menyusun rancangan penelitian Untuk tingkatan Skripsi Berarti teman-teman Harus sudah jelas dulu Menyusun Proposal penelitian Nanti kalau Sepaya teknis Teknisnya dalam Skripsi Tentu harus teman-teman Berkoordinasi Atau Selalu Bimbingan istilahnya Minta bimbingan Minta saran kepada Tosen bimbing lapangan Sorry Tosen bimbing skripsi Karena nanti Apa saja dalam Proposal penelitian Nanti akan ada sendiri Pembahasannya Jangan khawatir Yang jelas di tahapan Proposal penelitian ini Teman-teman Kita sebagai peneliti Kita harus sudah Fix dulu Dalam menyusun Rancangan penelitian Kemudian Yang berikutnya adalah Kita Setelah Menyusun Proposal itu Yang terdiri Dari latar judul Latar pelakang Masalah Tujuan Manfaat Dan seterusnya itu Sampai metodologi penelitian Setelah Rancangan itu selesai Nanti teman-teman Melakukan Mohon izin penelitian Melakukan Perizinan penelitian Di lokasi Sesuai Yang kita akan Tujuh Misalkan Dengan Fokus penelitian Jurnalisme 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 Koran online Media online Di suara merdeka Berarti otomatis Kita akan Merujuk pada Menuju pada Lokasi Di mana Media itu berada Atau kantor Jurnalistnya Nah Secara teoretik Memilih Lokasi penelitian itu Dengan Mempertimbangkan Teori yang Akan kita susun Kalau Tentang Jurnalisme Berarti kita Akan Usunnya Dengan Jurnalisme Kalau Tentang Pertanian Kita akan Usunnya Dengan Teori-teori Pertanian Nah Otomatis Ketika Yang kita Usun Adalah Teori Perjurnalisme Maka Lokasinya Juga Harus Tentang Jurnalisme Bisa Kita Bahas Tentang Jurnalisme Tapi kok Lokasinya Bukan di Media Cetak Ataupun Jurnalisme Lokasinya Kok di Malah Di Sawah Gitu Gak cocok Begitu pula Pertanian Gak bisa Kita memilih Lokasi Pertanian Itu Di Lokasi Pantai Atau Laut Gitu Nah Pertimbangan Selain teori Adalah Pertimbangan Rumusnya Masalah Misalkan Bagaimana Wartawan Menulis Berita Online Misalkan Berarti Yang akan Kita Tujuh Adalah Wartawan Lokasinya Kita Pilih Lokasi Belitian Itu Di Di Lokasi Dimana Jurnalis Berkantor Atau Menulis Berita Nah Selain itu Kita Pilih Lokasi Belitian Itu Berhubungan Dengan Keterbatasan Waktu Kita Biaya Kita Tenaga Kita Sebagai Peneliti Kalau teman-teman Saat Bikin Skripsi Itu Sangat Menarik Melihat Framing Berita Yang Muncul Di Kurang Papua Misalkan Ya Itu Bisa Cuman Kita Harus Mempertimbangkan Itu Terutama Biaya Dan Waktunya Ya Kalau Ada Sponsor Yang Mau Mendanai Ya Kalau Kita Punya Dana Yang Lebih Ya Kalau Kita Orang Kaya Silahkan Tapi Kalau Kita Punya Keterbatasan Biaya Terutama Hendaknya Melakukan Penelitian Dengan Ini tadi Menyesuaikan Biaya yang Realistis Tidak Tidak Perlu Kita Memaksakan Apa Yang Akan Kita Pikirkan Karena Memang Bagi Seorang Akademisi Penelitian Itu Sangat Apa Ya Pasti Banyak Ide Pasti Banyak Apa Ya Keinginan Untuk Mendalami Sebuah Masalah Tapi Biasanya Memang Terbentur Pada Pertama Memang Biaya Gitu Saya Misalkan Pengen Melihat Tentang Suku Asmat Gitu Atau Suku Mentawai Gitu Tapi Karena Tadi Waktu Dan Biaya Hampir Tidak Mungkin Kalau Saya Melakukan Pilihkan Sampai Kementawai Gitu Ya Sorry Tadi Bukan Isin Tapi Lokasi Memilih Lokasi Sekarang Setelah Lokasi Itu Kita Pilih Misalkan Saya Ada Yang Mendanai Sampai Kementawai Sana Kementawai Di Sumatera Barat Di pulau Tersendiri Di luar Sumatera Sebelah Barat Sumatera Barat Gitu Ya Lalu Kita Akan Melakukan Izin Penelitian Jadi Kalau Misalkan Saya Mau Meliti Di Sebuah Desa Di Magelang Maka Izin Yang Harus Pertama Kali Saya Dapatkan Otomatis Dari Kepala Desa Biasanya Biasanya Di tingkat Kota Desa Itu Harus Minta Ujian Dulu Ke Dinas Sebelum Ke Dinas Ke Kesbang Pol Dulu Dan Terusnya Gitu Nah Ketika Kita Sudah Mendapatkan Izin Mengantongi Izin Dari Seorang Kepala Desa Itu Akan Menjadi Sebuah Langkah Awal Untuk Kita Melakukan Pendekatan Kepada Seorang Kepala Desa Itu Kenapa Karena Itu Penting Kita Lakukan Kepala Desa Itu Berarti Pemimpin Desa Pemimpin Yang Berkuasa Yang Berwenang Desa Itu Kalau Kita Melakukan Pendekatan Pendekatan Yang Cukup Mampu Membangun Hubungan Maka Kita Akan Mendapatkan Ruang Yang Berbeda Mendapatkan Kesempatan Yang Lebih Berbeda Kalau Kita Hanya Melakukan Isin Kepada Buat Desa Tanpa Melakukan Berkatan Apapun Rasanya Akan Berbeda Dengan Ketika Kita Melakukan Berkatan Kepada Si Lurahnya Bapak Lurahnya Ibu Lurahnya Kalau Kita Masuk Ke Jurnalisme Masuk Ke Kurang Online Masuk Ke Media Mainstream Otomatis Kita Harus Mendapatkan Isin Dengan Pimpinan Yang Berwenang Gitu Nah Izin Itu Akan Kita Lanjutkan Dengan Berdekatan Pemilik Peminan Pimpinan Surat Kabar Dan Ketika Ya Minimal Kita Punya Hubungan Yang Pernah Kita Ngobrol Kita Bisa Itu Sebuah Langkah Awal Untuk Membuka Jalan Semakin Lebat Untuk Data Penelitian Dengan Kelenggapan Surat Dengan Kelenggapan Izin Identitas Tiri Dan Lain Itu Juga Pendukung Yang Sangat Penting Dan Kita Tinggalkan Kalau Teman Teman Misalkan Nanti Skripsi Isinya Dari Fakultas Itu Juga Harus Dibawa Sebagai Legalitas Kita Melakukan Penelitian Nah Izin Itu Terbagi Dalam Dua Ke Dalam Izin Yang Formal Dan Informal Kalau Yang Formal Bisa Kita Lakukan Secara Resmi Ke Lembaga Lembaga Resmi Desa Dinast Kait Pementerian Dan Lain Lain Kalau Informal Kita Perlu Melakukan Izin Kepala Adat Kepala Komunitas Kalau Kita Masuk Ke Suku Asmat Suku Mentawai Badui Samin Selain Kita Harus Mendapatkan Izin Di Lurah Kita Harus Mendapatkan Izin Kepala Sukunya Kepala Adat Tokoh Tersepuh Yang Dituahkan Karena Kalau Kita Tidak Mendapatkan Isin Dari Mereka Isin Dari Para Ketua Adat Tersepuh Lokasi Disitu Maka Kita Akan Dianggap Menyelesai Aturan Tidak Sopan Tidak Punya Etikat Kemudian Setelah Kita Mendapatkan Izin Perlindungan Itu Kita Akan Menjajaki Atau Sebagai Proses Awal Dalam Menilai Lapangan Atau Lokasi Yang Kita Tuju Nah Ini Adalah Sebuah Langkah Untuk Mengenali Semua Unsur Lingkungan Dan Menilai Situasi Yang Ada Misal Dimana Kita Harus Menginap Siapa Yang Mau Menerima Kita Misalkan Kalau Kita Menginap Kalau Rumah Kalau Kita Jauh Misalkan Dari Salah Tiga Mau Melitian Di Daerah Bali Kita Harus Tinggal Dimana Kita Konsumsinya Seperti Apa Gimana Lokasi Suhu 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 Di Bali Suhu Di Lokasi Orang Orangnya Itu Seperti Apa Itu Kan Perlu Kita Pelajari Jadi Ini Gak Hanya Fisik Si Kita Perlu Juga Menilai Tentang Nilai-nilai Norma Yang Berlaku Aturan Yang Berlaku Ini Sebagai Tahap Awal Masih Pra Belum Masuk Ke Penguruan Data Termasuk Usaha Untuk Menjadi Bagian Dari Kelompok Tertentu Yang Akan Kita Kita Ke Masyarakat Bali Entah Itu Kita Meneliti Media Di Bali Kita Meneliti Adat Di Bali Kita Meneliti Ritual Ritual Yang Ada Ini Harus Kita Usahakan Sebagai Langkah Awal Untuk Menjadi Bagian Kompeten Setelah Belum Kita Pendekatan Ini Bukan Sebagai Langkah Untuk Menggali Data Tapi Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Ruang Apa Ya Kedekatan Ruang Untuk Menciptakan Hubungan Relasi Yang Baik Dengan Informan Gitu Termasuk Disini Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengahami Pola Hidup Dan Cara Hidup Sekaligus Pandangan Hidup Orangnya Atau Informan Yang Kita Tuju Lokasi Yang Kita Tuju Kita Muslim Misalkan Kita Muslim Datang Ke Masyarakat Hindu Di Bali Kita Harus Beratasi Dengan Lingkungan Mereka Tapi Bukan Berarti Kita Harus Makan Makanan Yang Dilarang Oleh Agama Islam Juga Maksudnya Kita Tidak Menganggap Bahwa Orang Hindu Makan Makanan Yang Dilarang Oleh Agama Kita Misalnya Tidak Menganggap Dia Dosa Tidak Dia Bersalah Karena Bagi mereka Itu Tidak Apa-apa Memang Kita Harus Punya Bata Tidak Menyalahkan Informan Yang Sudah Melakukan Kegiatan Sesuai Sesuai Apa yang Diakini Apalagi Tentang Keyakinan Tentang Ritual Tentang Tradisi Pun Tentang Kebudayaan Pun Kita Tidak Boleh Menyalahkan Atau Menjustifikasi Justru Kita Harus Berada Tujuh Dengan Lingkungan Yang Ada Gitu Kemudian Setelah kita Menilai Lapangan Kita Akan Memilih Informan Kita Akan Memilih Siapa Yang Bisa Kita Tanya Yang Bisa Kita Kali Datanya Nah Ada Syaratnya Siapa Yang Bisa Dijadikan Informan Teman-teman Lalu ingat Kalau Kualitatif Itu Sumber Katanya Namanya Informan Saya Berulang Mengatakan Tidak Keliru Kualitatif Itu Informan Kuantitatif Itu Respondent Oke Jangan Sampai Kita Keliru Syarat Dalam Memilih Informan Kualitatif Informan Dalam Penelitian Kualitatif Itu Seseorang Yang akan Kita Tuju Punya Informasi Yang Mendalam Dia Jujur Dan Terbuka Yang Pertama Yang Paling Pasti Itu Harus Punya Informasi Yang Mendalam Kita Lagi Belajar Tentang Pengumis Misalkan Kan Informannya Bisa Jelas Pasti Pengumis nya Berkait Dinas Tapi Kita Tidak Bisa Tanya Pengumis Itu Kepada Misalkan Apa Tukang Bangunan Yang Tidak Pernah Berhubungan Dengan Pengumis Yang Sangat Jarang Bertemu Dengan Pengumis Itu Bukan Kriteria Yang Bisa Kita Jatikan Sebagai Informan Karena Dia Tidak Tahu Tentang Itu Yang Pasti Harus Punya Informasi Yang Mendalam Dan Jujur Jujur Ini Kita Tidak Tahu Apakah Dia Tidak Bagaimana Menentukan Data Itu Salah Atau Maksudnya Valid Atau Tidak Dengan Reamulasi Terbuka Terbuka Ini Butuh Proses Tidak Semua Orang Gampang Untuk Menceritakan Suatu Apalagi Yang Rahasia Maka Dalam Buat Datuk Itu Sangat Penting Tentang Kedekatan Dengan Informan Oke Nah Ketika Kita Sudah Memilih Itu Maka Manfaatnya Adalah Membantu Tahapan Pengumpulan Data Caranya Gimana Cara Memilih Informan Itu Dengan Lewat Seorang Yang Paham Maksudnya Paham Tentang Sebuah Fenomena Atau Realitas Misalkan Tentang Pengumis Berarti Kita Akan Caritau Kepada Dinas Sosial Misalkan Siapa Saja Yang Akan Kita Wawantari Misalkan Ada ketua Pengumis Siapa Siapa Tentang Seorang Dinas Sosial Misalkan Ada bagian Seksi Sendiri Yang Mengurusi Tentang Pemumis Atau Anak Gelandangan Nah Kita Kan Selain Tau Siapa Yang Sudah Berpengalaman Siapa Yang Atau Misalkan Orang-orang Yang Di jalan Di pinggir Sudah Mendapatkan Tempat Lihat Dilatasi Yang Mereka Sudah Keluar Dan Mendapatkan Pekerjaan Yang Dianggap Layak Ya Itu Dibentukan Oleh Seorang Yang Taham Itu Atau Lewat Wawancara Awal Kita Ketemu Dengan Seorang Pengumis Misalkan Pak Bu Saya Lagi Cari Tahu Tentang Ini Bu Atau Misalkan Kita Tanya 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 Tengah Bu Pak Bu Pernah Ditangkap Satu WP Atau Belum Misalkan Blah Blah Terus Gimana Sebenarnya Buat Aturannya Kok Setiap Ada Penangkapan Satu WP Misalkan Terus Dia Jawab Oh Saya Tahu Mas Saya Tahu Mbak Kamu Tanya Aja Ke Bapak Itu Atau Mas Itu Yang Misalkan Dia Seorang Pengumis Yang Lain Yang Lebih Berpengalaman Misal Itu Adalah Teknik Untuk Memcari Atau Memilih Informan Oke Kemudian Tahapan Praperlitian Itu Sorry Tahapan Praperlitian Itu Juga Tentang Etika Penelitian Jadi Penelitian Itu Juga Punya Etika Tidak Hanya Kehidupan Yang Punya Etika Yang Pertama Pasti Harus Mematuhi Tidak Berlaku Jadi Misalkan Kita Muslim Kita Penelitian Di Tempat Non Muslim Yang Sekali Lagi Saya Disampaikan Punya Nenek Yang Berbeda Secara Agama Itu Kita Harus Mematuhinya Maksudnya Bukan Melanggar Maksudnya Bukan Melanggar Maksudnya Disini Misalkan Ada Larangan Memasuki Makan Di Jam Di jam Malam Maksudnya Di jam 6 Ke Atas Atau Ada Mitos Yang Berlaku Ketika Kita Masuk Makam Di Jam Malam Misalkan Kalau ada Saya Ini Semangara Gak Tau Ada Tau Gak Ada Mitos Kalau kita Masuk Malam Itu Akan Kena Gangguan Dan lain Sebagainya Kita Tidak Boleh Gak Percaya Kita Sebagai Pendatang Patuh Dulu Tidak Perlu Kita Mematikan Ngeyel Masa Kita Harus Patuh Yoyah Kita Tidak Boleh Masuk Makam Itu Gitu Oke Kemudian Etika Penelitian Selanjutnya Adalah Memahami Kondisi Lapangan Memahami Kalau Kita Pernah Kesara Kita Bisa Ceritau Tentang Pustaka Pustaka Atau Hasil Penelitian Tentang Orang Di Lokasi Itu Atau Bisa Juga Dengan Cerita Orang Mendapatkan Cerita Orang Kita Tanya-tanya Gimana Orang Di Daerah Bali Itu Ya Gimana Di Giyanyar Itu Ya Misalnya Nah Baru Kita Bisa Menyesuaikan Etika Yang berlaku Di sana Atau Nilai Yang berlaku Di sana Nah Gimana Cara Kita Bisa Beradaptasi Dengan Lokasi Atau Masyarakat Saat Yang Kita Keliti Dengan Beberapa Langkah Misal Kita Harus Memberikan Tahu Maksud Kedatangan Kita Sebagai Apa Pastikan Orang Pertanya-tanya Sebagai Orang Baru Yang Kita Melakukan Penelitian Misalkan Di Kantor Media Apalagi Di Kantor Resmi Media Kalau Kita Tahu Pasti Orang Akan Suriga Orang Akan Menganggap Kita Aneh Dan Seterusnya Makanya Kalau Kita Ngobrol Di Sebuah Lokasi Apalagi Lembaga Resmi Kita Terus Pertama Buka Kita Sedang Penelitian Tapi Kadang-kadang Ini Tidak Apa Ya Kalau Penelitian Itu Bersifat Misalkan Informal Ketika Saya Pernah Melakukan Penelitian Di Warung-Warung Pinggir Kantora Itu Saya Tidak Ngomong Lagi Penelitian Karena Apa Ya Kalau Saya Ngomong Penelitian Datanya Tidak Terbuka Langkah Selanjutnya Agar Kita Bisa Melakukan Menghargai Nilai Yang Ada Dengan Cara Menghargai Subjek Penelitian Atau Informan Jelas Pasti Setiap Berbeda Maka Kita Yang Butuh Data Kita Harus Menghormati Subjek Penelitian Itu Kemudian Mematuhi Nilai Dan Rumah Jelas Ini Kita Tidak Boleh Dimanapun Si Nilai Rumah Itu Tidak Boleh Kita Langgar Kemudian Memegang Rahasia Informan Kadang-kadang Informan Itu Bercerita Yang Sangat Rahasia Karena Kita Saling Dekat Dengan Informan Misalkan Belum Ada Orang Yang Tahu Tentang Itu Maka Kita Pasti Diminta Untuk Merahasiakannya Dan Kita Harus Wajib Menjaganya Jadi Sambil Penelitian Itu Sebenarnya Kita Sambil Belajar Tentang Kehidupan Sih Kemudian Mencatat Data Dengan Jujur Kita Sebagai Peneliti Tidak Boleh Mengada-ada Tidak Boleh Memanipulasi Data Kita Jujur Sebagai Konsumensi Kita Sebagai Penelitian Kemudian Masuk Kita Ketahapan Penelitian Lapangan Yang Terbagi Yang Pertama Adalah Kita Harus Memahami Kondisi Lingkungan Dulu Yang Pertama Adalah Tentang Ruang Terbuka Dan Ruang Tertutup Peneliti Dalam Hal Ini Harus Bisa Menyesuaikan Keadaan Yang Sudah Ada Artinya Gini Ruang Terbuka Itu Misalkan Di Lapangan Alun Alun Musola Gereja Gitu Gitu Gak Bisa Kita Disitu Ngobrol Untuk Mendapatkan Data Detaing Sensitif Data Detaing Rahsia Gitu Misal Ada Kecurangan Apa Dalam Pemilihan Kepala Disa Gitu 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 Nah Saat Saat ruang Terbuka Kita Tertutup Maksudnya Saat ruang Terbuka Sebagian besar Pasti orang Akan tertutup Di ruang Tertutup Sebagian besar Orang Akan tertutup Gitu Gitu Nah Yang kedua Adalah Kita Harus Menyesuaikan Penampilan Kita Tinggal Hak Kita Dan Tidak Memaksakan Kebiasaan Penelitian Padahal Saat Lokasi Riset Maksudnya Gini Tinggal Hak Kita Harus Kita Adapensikan Dengan Lokasi Kalau Kita Menginap Di Rumah Di Desa Saat Kita Penelitian Ketika Kita Kebiasaan Bangun Bangun Siang Jam 8 Jam 9 Jam 10 Kita Kalau Kebiasaan Di Keluarga Itu Bangun Jam 4 Pagi Jam 5 Pagi Karena Mereka Harus Kesawah Harus Pasar Kita Harus Menyesuaikan Kalau Mereka Tidur Jam 9 Jam 8 Sudah Tidur Tidur Kita Berisikan Malam Ini Sebenarnya Biasa Harus Tau Penampilannya Kita Harus Menyesuaikan Kita Tidak Boleh Mentang Misalkan Mahasiswa Pakai Selalu Ada Sama Ter Sepatuan Yang Rapi Padahal Yang Kita Beliti Adalah Penguruman Kumuh Misalkan Nah Kemudian Dalam Mikrosi Lapangan Juga Kita Sebagai Beliti Harus Negral Artinya Tidak Beli Berpihak Kemana Mana Ini Dikecualikan Pada Penelitian Partisipatory Exempest Itu Lebih Lebih Pembahas Ini Kita Tidak Beli Berpihak Artinya Kalau Ada Kalaupun Ada Misalkan Dua Kelompok Yang Berkonflik Maka Kita Sebagai Beliti Tetap Halusnya Tugasnya Itu Mengumpulkan Data Bukan Sebagai Aktor Dalam Situasi Atau Fenomena Tentu Kalau ada Konflik Kita Bukan Sebagai Penengah Yang Menyelesaikan Solusi Itu Bukan Aktor Misalkan Yang Membela Kelompok Satu Merendahkan Kelompok Yang Lain Tidak Boleh Juga Nah Dalam Memahami Lapangan Juga Seorang Peneliti Akan Menentukan Pembagian Waktunya Menyesuaikan Kondisi Informan Dan Aturan Yang Berlaku Jadi Jam Berapa Kita Sudah Janjian Dengan Informan A Kita Sudah Janjian Dengan Bu Siapa Jam Berapa Pak Itu Bisa Kita Ngobrol Dan Seterusnya Gitu Ya Artinya Kitalah Yang Menyesuaikan Waktu Informan Bukan Informan Yang Menyesuaikan Waktu Kita Begitu Kemudian Dalam Tahapan Penelitian Lapangan Juga Ada Langkah Ketika Kita Mulai Masuk Kelapangan Nah Sekali lagi Saya Kembali Ketekankan Berulang-ulang Tentang Bagaimana Kita Harus Melebur Menjadi Satu Dengan Informan Dalam Kualitatif Kita Harus Menjalin Keakrapan Nah Ketika Semakin Akrap Otomatis Informasi Akan Semakin Banyak Didapatkan Maka Sekali lagi Saya Tekankan Sudah Saya Dari Ngomongkan Juga Tidak Semua Informasi Kita Catat Sebagai Data Karena Pasti Akan Banyak Sekali Maka Kita Harus Meridik Serta Mempilu Terkata Itu Kemudian Saat Di Lapangan Juga Selain Kita Harus Menjalin Keakrapan Untuk Menjalin Bahasa Tempat Jangan Mentang-mentang Kita Masjid Pakai Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kalau Mereka Menggunakan Bahasa Daerah Kita Usahakan Maksimal Menggunakan Bahasa Daerah Yang Mereka Gunakan Minimal Menggunakan Aksen Misal Kita Dari Saratiga Masuk Ke Daerah Jawa Timur Kita Paling Enggak Bisa Logat Orang Jawa Timur Misalkan Dan Kita Harus Mengkontekskan Maksudnya Kata-kata Itu kan Kadang-kadang Punya makna Yang berbeda Jancuk Misalkan Di Daerah Sejawa Tengah Dianggap Kasar Tapi Kalau Jawa Timur Konteksnya Tergantung Kalimat Atau Intonasi Yang kita Keluarkan Saat Jancuk Maksudnya Kita Tidak Harus Selalu Tersinggung Dengan Kata-kata Tertentu Jadi Bahasa Ini Sangat Penting Sebagai Fungsi Kita Untuk Penelitian Tapi Kalau Misalkan Kita Di Kota Pertanyaan Gimana Kalau Kita Menyesuaikan Para Informan Kita Misalkan Mereka Jajahnya Di Tempat Tempat Mahal Kita Harus Menyesuaikan Mereka Berbagai Artis Berbagai Artis Sangat Stylish Kita Harus Menyesuaikan Mereka Kosa Kata Atau Bahasa Yang Kita Gunakan Sudah Terus Menyesuaikan Mereka Karena Kalau Kita Berbeda Tidak Dianggap Bagian Dari Mereka Dari Informan Kalau Kita Menyatu Membaur Kita Akan Menjadi Bagian Dari Mereka Nah Tentang Peran Peneliti Setelah Membaur Itu Misalkan Kita Di Sebuah Desa Desa Yang Karang Contohnya Saat Ada Pembangunan Jalan Kita Punya Bakat Untuk Misal Gambar Jalan Misal Atau Minimal Kita Punya Kemampuan Untuk Ngaduk Semen Misalkan Nah Kadang-kadang Karena Kita Dianggap Bagian Mereka Kita Dipaksa Berperan Sebagai Sarat Pemberian Data Ya Harus Kita Lakukan Kalau Itu Tidak Ya Itu Akan Kita Kontekskan Lagi Dengan Bebagian Waktu Jatah Waktu Yang Kita Tentukan Kalau Seandainya Itu Mengganggu Waktu Kita Maksudnya Menghambat Kalau Kita Misalkan Dua Minggu Kita Diminta Untuk Di Hari Terakhir Atau Di Hari Kedua Menjelang Terakhir Besok Selesai Hari Ini Kita Diminta Untuk Mengaduk Semen Gambar Jalan Misalkan Tugasnya Berat Berat Sejangan Kita Berbatas Satunya Tapi Kondisinya Kita Belum Dapatkan Data Yang Cukup Data Kita Masih Kurang Maka Yang Kita Utamakan Datanya Dulu Bukan Peran Kita Di Masyarakat Beda Kalau Datanya Sudah Lengkap Kita Boleh Beran Di Masyarakat Oke Kemudian Menjadi Anggota Komunitas Saat Dapatkan Juga Ini Sebagai Pendekatan Kita Tadi Sudah Dapatkan Juga Kita Tidak Boleh Mendugas Sebelum Kita Membuktikannya Sendiri Data Harus Kita Paktisikan Sendiri Apakah Itu Polit Atau Enggak Kemudian Saat Tahapan Pelitian Juga Kita Perlu Memberikan Peran Serta Sambil Pengembulan Data Maksudnya Yang pertama Adalah Bagaimana Kita Menentukan Waktu Kita Sehingga Kita Tidak Terlalu Asik Dengan Kegiatan Di Lapangan Sehingga Kita Lupa Bahwa Kita Sedang Di Lapangan Sedang Penelitian Datanya Masih Kurang Banyak Tapi Kita Misalkan Tertarik Dengan Cewek Atau Cowok Di Sana Teng Cantik Teng Ganteng Misal Atau Kegiatannya Sangat Memberikan Keuntungan Misalkan Kita Sambil Jualan Itu Sehingga Bu Dalam Pelimpian Kalau Kita Sampai Jualan Lokasi Atau Misalkan Kita Mengikuti Kegiatan Desa Kegiatan Dinas Kegiatan Media Gak Boleh Kita Terlalu Asik Kita Memang Harus Wajib Mengikuti Kegiatan Mereka Tapi Bukan Berarti Kita Terlarut Dalam Kegiatan Yang Informan Lakukan Kita Harus Bisa Membatasi Waktu Kita Kemudian Tentang Field Atau Catatan Lapangan Ini Adalah Bagaimana Apa Yang Biasanya Kalau Biasa Bisa Bisa Orang Kalau Tidak Satat Bumpa Nanti Ada Tentang Bagaimana Teknik Men Satat Field Ketika Kita Melihat Sebuah Fenomena Yang Itu Adalah Pengamatan Kita Satat Memang Menggunakan Tentang Setidaknya Kita Mengingat Dengan Tulisan Nah Kemudian Catatan Itu Kita Catatkan Secepatnya Setelah Berhasil Informasi Biasanya Kalau Kita Membicarakannya Terlalu Dengan Seseorang Maka Kalau Itu Informasinya Valid Nanti Ingatan Kita Bisa Berubah Kemudian Yang Kita Catatkan Sudah Berbeda Boleh Dengan Orang Lain Dengan Catatan Kita Catatkan dulu Misalkan Tentang Sejarah Bisa Itu Kan Susah Mengingat Saya Susah Mengingat Sejarah Sejarah Dulu Tidak Saya Konteks Apakah Benar Sejarah Itu Kita Tanyakan Kepada Orang Lain Tapi Belum Dicatatkan Sejarah Yang Versi Awal Misalkan Dua Versi Yang Kadang-kadang Versi Yang Kita Ketahui Sebelumnya Menjadi Lupa Malah Ingat Di Versi Yang Berbeda Misal Kemudian Mencatat Verbatim Transkrip Nilai Atau Hasil Wawancara Asli Kalimatnya Sama Dengan Apa Yang Disampaikan Informan Itu Harus Hati-hati Maksudnya Harus Cermat Harus Tidak Boleh Ceroboh Dan Sebagian Nah Saat Saat Pengalian Data Itu Kadang-kadang Kita Merasa Busan Merasa Kok Itu Itu Aja Atau Masih Punya Masalah Pribadi Misalkan Kita Tidak Memaksakan Karena Kadang-kadang Dengan Informan Jadi Enggak Enak Jadi Informan Yang Malah Sungkan Kepada Kita Merasa Kita Berbeda Itu Lebih Baik Ditunda Dulu Selama Kita Kurang Selama Kita Memperbaiki Bosan Kita Malas Kita Nah Jika Ada Konflik Pun Kita Harus Mengetah Seperti Saya Sampaikan Tadi Tidak Boleh Mengetah Apalagi So-soan Menjadi Penengah So-soan Menjadi Aktor Dalam Kelihatan Kreatif Juga Kita Bisa Melakukan Analisa Di Lapangan Sebelum Analisa Pelaporan Misalkan Kita Bisa Menghubungkan Ada Kejadian Konflik Antara Ibu Dengan Anak Warisan Misalkan Dengan Ibu Itu Atau Ibu Tiri Misalkan Ternyata Ada Lagi Peristiwa Tentang Perebutan Lahan Ternyata Lahan Itu Adalah Miliknya Yang Disenggitakan Ibu Tadi Padahal Lahan Itu Ternyata Secara Formal Sudah Dibeli Oleh Sebuah Perusahaan Misal Misal Ternyata Ada Hubungannya Dengan Si Ibu Itu Oh Yang Direbutkan Lagi Itu Ya Paham Ya Nah Kemudian Setelah Kita Dari Penelitian Selesai Kita Masuk Ketahapan Analisa Data Alisa Kata Ini Secara Penelasaran Sendiri Di Waktu Yang Sudah Kita Tentukan Jalan Kuatir Nah Kemudian Populasi Dan Sample Dalam Kualitatif Ini Mulai Kita Masuk Di Pembahasan Pulasi Setelah Kita Tahu Tahapan Penelitian Seperti Apa Dalam Kualitatif Maka Bagaimana Kita Bisa Menentukan Informan Atau Populasi Sample Oke Populasi Sample Itu Dalam Kualitatif Sebenarnya Tidak Dikenal Tidak Ada Menentu Cuman Karena Kalau Misalkan Dalam Kualitatif Kan Ada Kualitatif Bagaimana Mengukur Populasi Atau Menghitung Kualitatif Dalam Kualitatif Maka Sebenarnya Kualitatif Itu Dalam Kualitatif Kata Spadley Lebih Dilihat Sebagai Sebuah Situasi Karena Berangkatnya Bukan Dari Ukuran Jumlah Dalam Seperti Kualitatif Tidak Menggunakan Harus Diambil Dari Sekian Persen Jumlah Penduduk Di Sebuah Kecamatan Kan Enggak Tapi Berangkatnya Dari Masalah Dan Fokus Penelitian Maka Langkah Awal Untuk Menentukan Informan Itu Adalah Melihat Fenomena Sosialnya Situasi Sosialnya Dari Aktor Place Atau Aktivitasnya Nah Apa Yang Dilakukan Oleh Buat Tatif Untuk Menentukan Itu Menggunakan Biasanya Proposis Sampling Dan Snowball Sampling Apa Proposis Sampling Itu Adalah Pemilihan Informan Dengan Cara Pertimbangan Dan Tujuan Tentu Misalkan Dia Memahami Sebuah Informasi Yang Saya Dari Awal Tadi Oh Tentang Agama Tentang Religi Maka Yang Harus Dari Tentu Tokoh Agama Dulu Baru Ke Masyarakatnya Gitu Itu Proposis Sampling Bukan Sample Atau Informan Dalam Penelitian Buat Tadi Itu Bukan Untuk Menderalisasi Maksudnya Gini Tentang Religi Masyarakat Berisir Misalkan Gitu Maka Itu Bukan Untuk Menderalisasi Religi Masyarakat Persisir Di Jawa Atau Di Indonesia Atau Bahkan Di Dunia Enggak Itu Hanya Berlaku Atau Pembahasannya Itu Sekitar Persisir Yang Kita Telisi Aja Meskipun Persisir Laut Gidul Di Pangandaran Ya Hanya Di Pangandaran Yang Akan Kita Bahas Bukan Untuk Menderalisasi Semuanya Nah Ada Juga Selain Proposis Sampling Adalah Snowball Sampling Ini Berawal Dari Satu Informan Yang Kemudian Informan Itu Bisa Menunjuk Informan Lain Yang Misalkan Oh Dia Tahu Tentang Ini Oh Dia Tahu Tentang Itu Nah Maka Nanti Setelah Si A B C Terus A Selain Menunjuk B D Z Z Nanti Menunjuk Y Itu Yang Dibuatkan Kualitatif Nah Penentuan Sample Atau Informan Itu Dilakukan Saat Di Lapangan Jadi Bisa Sangat Berkembang Dan Berubah Nah Ada istilah Yang digunakan Dalam War 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 Itu Adalah Serial Selection Of Sample Units Ini Adalah Setelah Kita Ke Key Informan Atau Informan Kunci Maka Dia Akan Dilanjut Dengan Orang Yang Dilengasikan Jadi Awalnya Dari Proposive Sampling Dulu Kemudian Snowball Sampling Ini Sebut Serial Selection Of Sample Unit Jadi Ketika Saya Tanya Tentang Tentang Toto Agama Misalkan Pak Kiyai Zainuddin Misalkan Pak Kiyai Zainuddin Itu Akan Kepada Pak Ustaz Hakim Ustaz Hakim Akan Merekomendasikan Ke Mas Danu Selain Mas Danu Juga Ke Mbak Mirah Misalkan Begitu Seterusnya Maka Itu Sebut Sebagai Serial Selection Of Sample Units Oke Kemudian Dalam Proposal Tetap Harus Disampaikan Siapa Saja Informan Meskipun Saat Lapangan Itu Akan Berkembang Tapi Dalam Proposal Itu Dulu Oh Ketika Melihat Religi Masyarakat Besisir Maka Saya Akan Melihat Misalkan Dari Komunikasinya Komunikasi Religi Maka Saya Harus Tetap Meluliskan Siapa Saja Informan Yang Didencanakan Oke Di Dalam Melitian Itu Di Dalam Proposal Sorry Nah Yang Perlu Kita Garisbawahi Dalam Kualitatif Itu Ketika Bercakap Sample Atau Informan Yang Menjadi Pertimbangan Utama Itu Bukan Banyaknya Sample Jadi Kalau Kualitatif Kan Semakin Banyak Sample Semakin Bagus Kalau Kualitatif Itu Bukan Semakin Bagus Tapi Semakin Tuntas Masalah Dan Yang Beragam Maka Semakin Bagus Hasil Perhutian Dalam Membahas Religi Masyarakat Dalam Membahas Religi Masyarakat Pesisir Gitu Ketika Datanya Sudah Mendalam Datanya Sudah Beragam Datanya Sangat Variatif Meskipun Hanya Dari Lima Informan Itu Sudah Dianggap Selesai Karena Lima Itu Mengetahui Banyak Hal Tentang Yang Kita Cari Gitu Bukan Banyaknya Orang Yang Kita Keliti Gitu Ya Nah Siapa Haja Yang Perlu Kita Jadikan Informan Atau Sample Ya Keteria Dalam Informan Itu Keteria Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Informan Yang Pertama Jelas Dia Memahami Kondisi Dan Menanggap Kita Teliti Terkait Dengan Fokus Penelitian Kita Terlibat Saat Kegiatan Terlibat Kegiatan Saat Penelitian Opsi Yang Kedua Adalah Terlibat Jadi Misalkan Kita Melitir Di Masyarakat Pesisir Ada Peristiwa Saddan Melarung Kerebau Di Laut Ketua Kelompoknya Ketua Ritualnya Atau Ketua Kelompok Taninya Kelompok Nelayannya Maka Dia Terlibat Kegiatan Saddan Itu Maka Kita Bisa Meneliti Atau Menjadikan Dia Sebagai Informan Yang Ketiga Adalah Kita Informan Itu Punya Waktu Dan Tidak Menyampaikan Terlalu Subjektif Maksudnya Tendensius Atau Provokatif Dan Jelas Yang Jelas Punya Waktu Kalau Dia Sibuk Dan Tidak Bisa Menimbatkan Waktu Berarti Tidak Bisa Jadikan Informan Tidak Bisa Tanya Gitu Oke Thank you For today Semoga Dengan Jelasan Yang Agak Ribet Tadi Semoga Bisa Dipahami Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Wrahmatul Wrahmatul Tadi